Halo Sobat Millenials, kali ini Dona lagi jalan-jalan ke Candi Ratu Boko. Siapa nih yang udah pernah jalan-jalan kesini? Atau justru ada yang belum pernah dengar mengenai Ratu Boko? But don't worry buat Sobat Millenials yang belum pernah dengar mengenai Ratu Boko. Dona mau spill nih. Jadi Ratu Boko ini terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih sekitar 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah Candi nih Sobat Millenials, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Hai teman-teman, akhirnya Dona memutuskan untuk istirahat dulu setelah tadi udah naik beberapa anak tangga ya. Maklum, gak tiap hari olahraga ya gini nih, istirahat dulu. Buat teman-teman yang mau istirahat pas lagi naik di tangga juga bisa, karena di sana disediakan kursi juga oleh pengelolanya. Atau yang mau berhenti di gazebo sini juga bisa sembari naik ke Candinya, nanti kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sini. So, nikmatin terus keseruannya barengan Dona di TTM Channel. Bagi Sobat Millenials yang mau berkunjung ke sini menggunakan Google Maps, bisa banget langsung search aja Ratu Boko gitu udah muncul nanti kok ya. Karena pengalaman Dona ke sini kemarin juga pakai Google Maps, jadi don't worry, gak akan nyasar. Disebut Keraton Boko karena menurut legenda, situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Loro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh wangsa Shailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh raja-raja Mataram Hindu. Peralian pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Budhisme. Keraton Ratu Boko menempati lahan yang cukup luas ini terdiri atas beberapa kelompok bangunan yang sebagian besar diantaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Nah diantaranya ada gerbang, candi batu kapur, candi pembakaran, paseban, pendopo, kaputren, dan gua. Namun sayang banget nih, Dona tuh gak sempat menuju ke seluruh objek yang ada di Ratu Boko karena udah asik sendiri di beberapa objek. Pokoknya selama berada di Ratu Boko, Sobat Millenials bisa foto-foto, video, dimanapun karena disini banyak spot foto yang bernilai sejarah. Selain itu, tempatnya juga instagramable banget dengan sentuhan alam yang indah juga tentunya. Lagi ada di alaman luas ya, hijau-hijau. Setelah tadi juga udah sempat mampir di candi pembakaran. Di atas juga ada gardu pandang, kemudian ada keputren juga ya. Kita belum sempat sih keputren. Terus ada pendopo. Nah, disini tuh banyak banget tempatnya, jadi tidak hanya pada satu titik atau satu objek saja. Jadi buat teman-teman TTM bisa ke manapun titik-titik yang ada di keraton Ratu Boko. Disini luas banget, lumayan. Dan disini juga ramah keluarga. Jadi buat yang mau bawa pasangan, teman-teman, ataupun keluarga tuh, rame banget juga ya di sebelah sana. Dan ikutin terus keseruannya. Oke, sampai jumpa. disini dulu ya jalan-jalannya. Nantikan terus keseruannya di TTM Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax